RUANG-RUANG BOWAH TANAH Hingga ada yang menjadi peristirahatan ribuan mumi. Dan kini kebanyakan ruang-ruang bawah tanah tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan. Berikut, Underspot telah merangkumnya dalam 7 ruang bawah tanah yang menakjubkan di dunia. Ruang bawah tanah pertama yang menakjubkan di dunia adalah sebuah restoran di Rangali Island, Maladewa. Di negara terkecil di benua Asia ini, ada sebuah restoran bawah laut pertama di dunia yang semuanya terbuat dari kaca. Ciri khas restoran ini adalah dindingnya terbuat dari akrilik melengkung dengan atap setebal 125 mm. Terdapat 5 lengkungan akrilik yang melekat satu sama lain dengan struktur silikon khusus yang dibuat di Singapura. Pembangunan ruang bawah tanah yang menelan biaya sekitar Rp45 miliar saat itu berada sekitar 4,8 meter di bawah permukaan air laut. Dan jika sedang berada di restoran tersebut, pengunjung dapat menikmati keindahan samudera India yang menakjubkan. Perekonomian negara Maladewa sendiri memang bergantung pada pariwisata dan perikanan. Tak heran, negara yang bertetangga dengan India dan Sri Lanka ini membuat sesuatu yang menakjubkan untuk menarik wisatawan datang berkunjung. Ruang bawah tanah menakjubkan yang selanjutnya adalah pertambangan radon di Montana, Amerika Serikat. Pada tahun 1924, tempat ini merupakan tambang perak dan biji timah. Hingga pada tahun 1949, seorang wanita yang memiliki penyakit mendapatkan penyakitnya telah hilang setelah berkunjung ke sana, padahal awalnya ia hendak melakukan investasi saham. Ternyata kesembuhannya diakibatkan adanya unsur radioaktif di pertambangan tersebut. Berita tersebut pun langsung menyebar, menyebabkan tempat ini berubah. Bukan saja menjadi sebuah tambang radon, tapi juga sebagai tempat terapi. Yaitu terapi dosis radiasi rendah yang ternyata dapat bermanfaat untuk menyembuhkan banyak penyakit. Dan lucunya, yang dirawat di tempat ini bukan saja manusia, melainkan juga hewan peliharaan. Selanjutnya adalah Goa Waitomo Glowworm di Selandia Baru. Dengan menggunakan perahu, pengunjung akan melalui sebuah perjalanan unik menuju Goa menakjubkan tersebut. Keindahan luar biasa dari ruang bawah tanah ini adalah adanya fenomena yang dikenal sebagai bioluminensis, yaitu pembentukan dan pemancaran cahaya oleh makhluk hidup. Bioluminensis ini dihasilkan oleh jutaan cacing groto yang ada di Goa tersebut, karena cacing-cacing itu mengeluarkan cahaya berwarna biru yang berfungsi menerangi Goa. Dan yang membuat Goa itu semakin menarik hingga didatangi hampir sejuta wisatawan per tahun adalah, di dalam Goa sepanjang 250 meter itu, dibangun katedral cavern atau katedral bawah tanah yang terkenal di dunia. Sebenarnya diding Goa yang berstruktur kapur ini telah dikenal oleh penduduk Maori selama berabad-abad. Namun baru di akhir abad 19 ditemukan oleh orang Eropa dan kemudian dibuka untuk umum pada tahun 1911. Satu lagi ruang bawah tanah menakjubkan yaitu katakom Capucin yang berada di Sicilia, Italia. Ternyata ada banyak tempat jika kita ingin melihat mumi, tetapi mungkin banyak orang yang sependapat bahwa tempat ini merupakan tempat yang paling mengerikan di dunia untuk melihat mumi. Tempat ini sering disebut sebagai museum kematian, karena sejak abad ke-16 ada lebih dari 8.000 mumi dipajang di dindingnya. Di tempat ini, mumi-mumi yang telah membusuk selama bertahun-tahun, dihias sedemikian rupa dengan kostum elegan dan beberapa masih bertubuh utuh. Uniknya ada mumi seorang anak berusia 2 tahun yang bernama Rosalia Lombardo, yang dimumikan tahun 1920 dan dikenal sebagai Sleeping Beauty alias Putri Tidur yang tubuhnya masih sempurna utuh sampai hari ini dan berbaring di sebuah lemari kaca. Dan dari banyak mumi-mumi yang diletakkan di katakom Capucin, masih ada juga yang mengeluarkan bau. Ruang bawah tanah berikut ini merupakan salah satu tempat yang paling aneh di dunia, karena bersuhu panas yang ekstrim, namanya Cobra Pady, yaitu sebuah kota pertambangan opal yang ada sejak tahun 1915. Hal itu menyebabkan sekitar 80% dari populasi penduduknya tinggal dan bekerja di bawah tanah. Di Cobra Pady, ada terowongan yang saling terhubung dari satu tempat ke tempat lain, sementara hingga kini pertambangan masih berlangsung. Di kota bawah tanah itu terdapat sebuah gereja, toko, galeri seni, hotel, dan berbagai macam kantor dan pusat bisnis lainnya layaknya kota pada umumnya. Dan yang paling unik, terdapat pula lapangan golf, namun tidak sehelai rumput dapat dilihat. Ternyata di ruang bawah tanah, sebuah rumah ibadah juga dapat dibangun. Salah satunya adalah gereja yang dibangun oleh St. Paula, yang tinggal di Bethlehem dan meninggal di sana pada tahun 404 sebelum masehi. Banyak legenda tentang kapel milik Groto yang didedikasikan untuk Bunda Maria ini. Menurut tradisi Kristen, disinilah keluarga Bunda Maria dan Yusuf berlindung selama pembantaian yang dilakukan oleh para prajurit Raja Herodes saat Yesus masih bayi. Dikatakan bahwa ketika Maria menyusui Yesus, beberapa tetes air susu itu tumpah ke lantai. Kemudian air susu tersebut membuat lantai memutih dan mampu meruntuhkan batu. Bagi penganut Kristen, wanita yang mengunjungi tempat ini dipercaya bahwa kualitas air susunya akan meningkat. Selain itu, kesuburan wanita juga akan meningkat dengan menculupkan bubuk batu putih ke dalam air minum. Dan ruang bawah tanah terakhir yang menakjubkan adalah London Donneon di Inggris. Di tempat ini terdapat atraksi wisata horor yang populer di Eropa. Tempat itu tentunya bukan untuk para penakut, karena pengunjung akan melihat penyiksaan, eksekusi, dan tindakan mengerikan yang pernah terjadi di abad pertengahan. Donneon menyaksikan berbagai atraksi utama yang memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menengok perjalanan menakutkan melalui sisi gelap sejarah. Berbagai macam instrumen penyiksaan mengerikan dapat disaksikan dalam pertunjukan. Selain itu, pengunjung juga dapat bertemu dengan pembunuh dan mutilator terkenal seperti Jack the Ripper, yaitu salah satu pembunuh berantai paling terkenal di London. Pemirsa atulah tujuh ruang bawah tanah yang menakjubkan di dunia. Terima kasih telah menonton!